Jika ada acara satu abad NU di Sidor Jotuh, saya diajak pulang bersama oleh presiden satu pesawat dari Surabaya. Kenapa? Membahas indeks persepsi korupsi. Presiden pada waktu itu agak marah kenapa indeks persepsi korupsi kita itu turun dari 38 menjadi 34. Saya lapor ke presiden, saya sudah ngundang transparansi internasional. Saya sudah ngundang lead bank kompas, saya sudah ngundang partnership. Minta data kenapa ini turun. Sudara apa turun? Itu kita yang turun. Pertama, rapat kita ini ditunggu-tunggu oleh rakyat Indonesia. Karena triggernya, Pak Mafut. Bahkan, saya lebih dari 10. WA, dari saudara, dari teman, bang abang hadir nggak rapat nanti? Itu banyak televisi yang lipe, katanya. Lipe. Kalau mengikuti kata-kata Pak Bambang Paco. Kalau bisa pakai jas, katanya. Jadi saya ikutin ini, ikutin kemauan orang, Pak. Walaupun jas sekarang, kena corona, sekali pakai harus laundry. Mahal pakai jas ini. Harus laundry. Yang kedua, saya kira Presiden Jokowi beruntung punya Menteri Mengkopol Hukam seperti Pak Mahput ini. Ada yang bikin lami Republik ini. Kalau tempoh hari, Presiden SBY, ada Deni Indrayana. Yang suka, ya, ngomongnya dan tindakannya berbeda dari yang diharapin orang. Tapi justru, itu yang membuat kelihatannya ada keseriusan dari Presiden SBY untuk menegakkan hukum. Keseriusan. Hasilnya walu-walu. Nah, hanya saja yang dipertanyakan orang, kenapa Pak Mahput ngomong seperti ini setelah 3 tahun jadi Minku? Selama ini kemana saja Pak Mahput? Termasuk pada saat yang paling krusial, RUKPK. Yang dianggap nadi dari pemberatasan korupsi. Hampir tidak terdengar juga suara Pak Mahput. Jadi sehingga tidak salah juga Pak Mahput, orang menyampaikan ada apa dengan Pak Mahput? Ini berangkat dari kesadaran, apa Pak Mahput lagi menari di atas panggung supaya ada yang melamar. Melamarlah. Tapi sah-sah saja, Bapak Ibu, kawan-kawan Komisi 3, karena di dalam darah Pak Mahput ini, paling tidak kalau menurut saya, ada tiga Pak. Akademisi, aktivis, dan politisi. Saya Yasir Neneyama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Saksikan program-program Kompas TV, Terima kasih.